Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zenik TV. Kali ini kita memasak sayur bening yang segar banget. Khusus bagi mereka yang kolesterol, asam urat, dan menu diet. Nah, sekarang saya akan menyiapkan labu kuning, daun ginseng yang saya sudah cuci bersih. Saya ambil sendiri dari halaman. Dan, bumbunya, lombok merah satu. Temu kunci, sudah saya cuci bersih, nanti kita geprak. Tomat satu. Bawang putihnya, saya pakai 4 siung. Bawang merahnya 6 siung, kecil-kecil ya, teman-teman. Tidak lupa, daun kemangi. Saya kasih 2 batang ya, teman-teman. Sudah itu. Suun. Saya ambil sedikit, buat tabur di atasnya. Gula, setengah sendok teh. Garam, setengah sendok teh. Kaldu, setengah sendok teh. Bawang merah goreng. Nanti kita taburkan di atasnya. Baik, pertama-tama kita akan memetik dulu, terlebih dahulu, ginseng. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa, belum tahu cara memotong ginseng. Kita ambil yang mudah-mudahnya saja. Seperti ini, teman-teman, ini sudah dicuci bersih. Hanya dipetik saja, karena ginseng itu empuk sekali. Jadi, seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah tumbuh bunga, bunganya juga tidak apa-apa. Kita makan sekali. Kita masak ya, teman-teman. Seperti ini. Ini cukup tumbuh subur ya, teman-teman. Karena musim hujan, jadi sebur sekali. Kita begini saja, teman-teman. Sudah bisa. Nah, gitu ya, teman-teman. Coba satu lagi. Saya akan mencontohkan. Begini ya, teman-teman. Kita tidak perlu memakai pisau ya. Ginseng ini kayaknya semacam krokot. Sehingga dari pangkal pohonnya pun empuk. Tidak perlu dipotong pakai pisau ya. Untuk kemangi juga seperti itu, teman-teman. Kita ambil daunnya saja. Kemangi ini untuk menyedapkan masakan ya. Jadi wangi banget, ini kemangi. Aromanya enak ya. Nah, sudah selesai. Untuk bawang putih-bawang merahnya, kita rajang. Lanjut, bawang merah. Selesai. Kita sisihkan. Tomat kita potong-potong. Lombok satu buah. Kita potong miring. Ini di samping untuk menambah aroma juga mengperindah penampilan masakan kita ya. Untuk temuk kuncinya, akan saya bukul, memarkankan ya teman-teman. Seperti ini saja. Kita taruh panci. Kita tuangkan air. Itu cukupnya tentunya teman-teman ya. Kita masukkan bawang putih-bawang merah, temuk kunci, serta lombok. Kaldu, gula, dan garam kita masukkan. Labu kuning kita masukkan juga. Setelah itu kita tutup ya. Biar labu kuningnya matang. Kita buka. Kita masukkan tomat. Koreksi rasa. Kurang-kurang gula sedikit. Garam sedikit. Kita aduk-aduk. Kita masukkan ginseng yang sudah kita potong-potong tadi. Kita masukkan kemangi. Kemangi ini enak banget teman-teman untuk sayur bening. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Hingga ginsengnya matang ya, teman-teman. Baik, masakan kita sudah jadi. Sudah koreksi rasa sudah enak. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, benyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa mencobanya. Daun ginseng banyak kok dijual di supermarket atau di pasar tradisional. Saya doakan teman-teman semua sehat ya, berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Saya matikan api. Sayur bening ginseng kita sudah jadi. Kita siapkan buat keluarga tercinta. Ini cocok makannya pakai tempe goreng, tahu goreng ya, teman-teman. Terakhir, kita taruh di atasnya suun. Yang sudah kita cuci bersih. Kita masukkan ke airnya. Kita taburkan bawang goreng di atasnya. Ini menu sehat, menu yang enak banget, teman-teman. Taraaa! Sahabat online kun, jangan lupa mencobanya ya. Terima kasih atas perhatiannya sejak awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.